Salam Furious Kids, aku Grace, jumpa lagi di Badal Fantasy Day hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang kitab perjanjian lama. Sebelumnya, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bisa beribadah. Tuhan Yesus, hari ini kita mau belajar tentang kitab perjanjian lama. Pimpin kami selama ibadah. Ini, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Sekarang, mari kita dengarkan aturan ibadah online dari Olivia. Silahkan, Olivia. Salam semuanya, aku Olivia. Berikut ini adalah peraturan untuk ibadah online kita. Satu, duduk manis mengikuti ibadah seperti waktu di gereja ya. Dua, menyanyi bersuka cita, sambil mengikuti gak kankah ke sekolah minggu. Tiga, tidak sampe main game, makan dan minum selama ibadah. Are you ready? Shalom adik-adik semuanya. Yuk adik-adik, kita belajar setia dan taat dalam melakukan kehendak Bapak ya adik-adik. Meskipun adik-adik umurnya masih kecil, tapi Kak Amel mengajak adik-adik semua untuk tidak lelah dalam mengerjakan apa yang Bapak kehendaki ya adik-adik. Kita mau angkat pujian, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Selamat ya adik-adik. Jangan lelah. Jangan lelah, bekerja di ladangnya Tuhan. Kau kudusnya beri kau kuatan, yang lu ngajar dan menopak. Jangan lelah. Jangan lelah. Jangan lelah, bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencurupkan. Jangan lelah, bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan. Jangan lelah, bekerja bersamamu Tuhan. Rasakan tanah bergelombang. Rasakan tanah bergelombang. Simpunlah tanah yang berubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Rasakan tanah bergelombang. Simpunlah tanah yang berubang. Menjadi siap dibangun di atas terima Sekali lagi dari awal ya adik-adik Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan Rok kudus yang beri kepuasan Yang mengajar dan menombang Jadalalah bekerja bersamamu Tuhan Yang selalu mencukupkan Akan segalanya Rasakan tanah tergelombang Simpunlah tanah yang berubah Menjadi siap dibangun di atas desa iman Rasakan tanah tergelombang Simpunlah tanah yang berubah Menjadi siap dibangun di atas desa iman Sekali lagi kita katakan ratakan tanah Ratakan tanah tergelombang Simpunlah tanah yang berubah Menjadi siap dibangun Menjadi siap dibangun di atas desa iman Sekali lagi Menjadi siap dibangun di atas desa iman Menjadi siap dibangun Menjadi siap dibangun Menjadi siap dibangun Menjadi siap dibangun di atas desa iman Menjadi siap dibangun di atas desa iman Kita bisa lebih mudah menghafalnya adik-adik Dan pastinya juga lebih menyenangkan Yuk semangat ya adik-adik Menjadi siap dibangun di atas desa iman Jangan terlalu Menjadi siap dibangun di atas desa iman Jangan terlalu Menghafal dengan diri Menjadi siap dibangun di atas desa iman 瓜 dan dipangun di atas desa iman Serorang yang menghafal bersanya Jangan terlalu Jangan terlalu Tidak ada... Adik-adik, sementara lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan ya Nah adik-adik, bisa duduk manis, duduk di tempat yang nyaman Kita mau sama-sama berada di hadirat Tuhan ya adik-adik Kita mau angkat satu pujian Firman Tuhan ku dengar Firman Tuhan ku dengar Ku tangan di hatiku Ku ingin bertumbuh subur dan merdua laban Yesus tolong padaku Firman Tuhan ku dengar Firman Tuhan ku dengar Ku tangan di hatiku Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah laban Yesus tolong padaku Ku ingin bertumbuh Ku ingin bertumbuh subur dan merdua laban Yesus tolong padaku Ku ingin bertumbuh subur dan merdua laban Yesus tolong padaku Yesus tolong padaku Menjadi 4 bagian Yaitu 5 kitab pertama Dalam bahasa Yunani disebut dengan Pentadeg Atau dalam bahasa Ibrani disebut dengan kitab Taurat Kemudian diikuti dengan kitab-kitab sejarah Dan kumpulan buku puisi Serta kitab para nabi Sepertinya sederhana ya adik-adik Tetapi sebenarnya cukup rumit Dan itulah yang membuat menarik Dalam tradisi Kristen Susunan kitab-kitab dalam satu jilid ini disebut Perjanjian Lama Yang berkembang setelah zaman Yesus dan para rasul Sedangkan dalam tradisi Yahudi kuno Semua karya ini tertulis pada gulungan-gulungan terpisah Dan dianggap sebagai kumpulan 3 bagian terpadu Yang disebut Tanak Tanak ini merupakan singkatan kata Ibrani Untuk Torah yang berarti perintah atau aturan atau hukum Nefi'im yang berarti nabi Dan Ketufim yang berarti tulisan Tanak memiliki kitab-kitab yang sama dengan kitab perjanjian lama Tetapi susunannya berbeda Gulungan-gulungan kitab ini Banyak ditemukan di daerah sekitar Laut Mati Siapakah yang menuliskan atau mengumpulkan semua gulungan ini? Nah, prosesnya sangat panjang adik-adik Beberapa diantaranya oleh tokoh alkitab yang terkenal Seperti Musa atau Daud Tetapi sebagian besar penulisnya tidak diketahui Di dalam alkitab mereka hanya disebut Ahli Taurat atau para nabi Jelas dari teks dalam kitab Masmur dan kitab para nabi Ahli-ahli Taurat ini percaya bahwa roh Tuhan sedang membimbing seluruh proses ini Sehingga melalui tulisan manusia ini Tuhan berbicara kepada umatnya Itulah mengapa mereka menghargai teks-teks ini Mempelajarinya dan menyusunnya menjadi koleksi yang terpadu Kita tidak tahu kapan tepatnya proses ini selesai Tapi itu terjadi di abad-abad terakhir sebelum zaman Yesus Dalam bentuk final Tanah atau kitab perjanjian lama ini Menawarkan pandangan kenabian Dari sejarah Israel yang mengklaim Mengungkapkan tujuan Tuhan untuk menyelamatkan seluruh dunia Kitab Taurat dimulai dengan Tuhan menciptakan dan memberkati dunia kita yang sangat baik Tuhan mempercayakannya kepada makhluk yang mencerminkan citra ilahi yaitu manusia Yang dalam bahasa Ibrani disebut Adam Tuhan menunjuk manusia untuk memerintah dunia sebagai raja dan ratu dari ciptaannya Pertanyaannya adalah Apakah manusia akan mempercayai hikmat Tuhan untuk membedakan yang baik dan yang jahat? Atau mereka mau suka-suka menentukan yang baik dan yang jahat untuk diri mereka sendiri? Nah, ternyata ada makhluk lain yang bersama manusia Yaitu si ular misterius Dia dalam pemberontakan melawan sang pencipta Dan dia menipu manusia Yang dengan bodohnya memberontak melawan kemurahan hati Tuhan Akibatnya, umat manusia dipisahkan dari sumber kehidupan ilahi Dan diasingkan dari taman berkah Untuk menjalani hidup yang sulit menuju kematian Dari sana umat manusia terus menyebar dan menentukan sendiri yang baik dan yang jahat Sehingga segalanya mengalami kemerosotan dengan cepat Pertobatan didengungkan Namun semua sia-sia Semua yang hidup dihapuskan Kecuali yang masuk dalam Bahtera Kehidupan pun berlanjut lagi Mereka membangun kota-kota Yang semuanya mengarah ke dasar sebuah kota Yang disebut Babel atau Babylonia Tempat orang meninggikan diri mereka sendiri Di tempat Tuhan Jadi sekarang Permasalahan dasar dari seluruh Alkitab ditetapkan Tuhan ingin memberkati dunianya Dan mengaturnya melalui manusia Tetapi sekarang Manusialah masalahnya Mereka ada di bawah pengaruh kejahatan Mereka bodoh Dan picik Dan menuju kehancuran diri Ini semua adalah persiapan Untuk penyelesaian masalah Yaitu Kita membutuhkan manusia baru Jadi Tuhan berjanji Bahwa akan datang manusia baru Yang tidak menyerah pada ular Faktanya Dia akan menghancurkannya Dan Akan dihancurkan olehnya Dari sini Cerita menelusuri garis keturunan janji Keseorang pria dan wanita Abraham dan Sarah Tuhan mempercayakan mereka Berkat ilahi yang sama Yang diberikan kepada umat manusia Di kisah sebelumnya Jadi Mereka meninggalkan Babylon Ke tanah Seperti taman baru Yang Tuhan janjikan Untuk diberikan kepada keluarganya Berikut ini adalah Kisah keluarga Abraham Terdiri dari Tiga generasi Abraham Isaac Dan Yaakub Serta diikuti oleh Kedua belas anaknya Kita sangat berharap Pada keturunan ini Tetapi Ternyata Kisah keluarga mereka Tidak berjalan dengan baik Malah merusak Mereka berbohong Menipu Membunuh Satu sama lain Dan kejahatan Kejahatan lainnya Jadi Apa yang dapat kita harapkan Mereka adalah manusia juga Akhirnya Keluarga Abraham Diasingkan di Mesir Semua kegagalan keluarga Abraham ini Membentuk latar belakang yang gelap Untuk beberapa momen cerah Dalam cerita tersebut Tuhan tetap setia pada bangsa ini Dia bahkan membuat janji kekal Untuk mereka yang disebut Perjanjian Bahwa dia akan menyelamatkan Dan memberkati seluruh umat manusia Melalui mereka Bagaimana tepatnya? Tidak jelas Tetapi Keluarga Abraham Berada dalam kondisi terbaiknya Ketika mereka menghentikan Rencana egois mereka Dan Mempercayai Janji Tuhan Dengan iman yang kuat Dari sinilah Bangsa tersebut Bertumbuh Mereka berakhir Di perbudakan Mesir Kemudian Kita dikenalkan Dengan karakter utama Torah lainnya Yaitu Musa Tuhan mengangkat dia Untuk menyelamatkan Bangsa Israel Dan membawa mereka Ke sebuah gunung Dimana mereka semua Diajak untuk masuk Dalam hubungan Dan perjanjian dengan Tuhan Mereka diberikan 613 aturan Sebagai panduan Untuk menjadi manusia baru Yang dengan setia Akan mewakili Tuhan Bagi dunia Musa menjadi perantara Seluruh kesepakatan ini Karena dia luar biasa Dia adalah seorang imam Yang mewakili mereka Di hadapan Tuhan Dan dia bahkan disebut Seorang raja Pemimpin Israel Dan menyampaikan Pada saat dibutuhkan Tapi Seiring berkembangnya Taurat Bangsa Israel gagal Banyak sekali Bahkan Musa pun gagal Nyatanya Taurat diakhiri Dengan ramalan Musa Bahwa kegagalan Israel Akan terus berlanjut Saat mereka Kembali ke Tanah Perjanjian Dan mereka Akan berakhir Di pengasingan Sekali lagi Tetapi Mereka punya harapan Bahwa Tuhan Akan memenuhi Janjinya Untuk menyelamatkan Bangsa Israel Suatu hari Dia akan menutupi Kegagalan mereka Dia akan menyembuhkan Hati mereka Yang egois Sehingga mereka Dapat benar-benar Mencintai Tuhan Dan mereka Dapat hidup Kemudian Musa pun mati Para ahli Taurat Yang menyusun tanah ini Terus merenungkan Kisah Musa Dan pada akhir Kalimat dari Gulungan Kitab Taurat Sangat mengejutkan Mereka memberitahu Kita bahwa Tidak pernah ada lagi Dalam sejarah Israel Seorang nabi seperti Musa Yang akan muncul Berikutnya Kita pindah ke Nevi'im Disini ada dua subbagian Pertama Tentang nabi-nabi mula-mula Berupa empat karya Yang diceritakan Dalam kitab Yosua Hakim-Hakim 1-2 Samuel 1-2 Raja-Raja Yaitu yang mengisahkan Israel Di tanah perjanjian Semuanya dimulai dengan baik Dengan kepemimpinan Yosua Kita diberitahu Bahwa dia sukses Karena dia seperti Musa Dan dia merenungkan Kitab suci Siang dan malam Tapi Akhirnya Bahkan Yosua pun gagal Memulai keturunan Israel Yang panjang Dan kejam Menuju kehancuran diri Seperti yang sudah diramalkan Oleh Musa Dan diceritakan Pada kisah Taman Eden Cerita-cerita ini Sebagian besar Berfokus pada Kegagalan Raja Nabi Dan Imam Israel Bagaimana mereka Berbohong Menipu Membunuh Satu sama lain Dan menyembah berhala Ini pada dasarnya adalah Pemutaran ulang Kisah sebelumnya Yang lebih lama Dan lebih berdarah Dari kegagalan leluhur Tapi Ada beberapa titik terang Tuhan menegaskan kembali Janji perjanjiannya Untuk memberkati umat manusia Melalui manusia baru Akan ada seorang raja Dari garis Keturunan Daud Yang menjadi Harapan di masa depan Ketika Tuhan Menyelamatkan umatnya Keluar dari Babel Dia akan mengirim Raja baru Yang akan seperti Musa Dan Daud Dan Salomo Di waktu kondisi Mereka yang terbaik Kenyataannya Hal ini diungkapkan Di dalam kitab Nabi-Nabi selanjutnya Yaitu Di sub bagian kedua Dari Nefiim Ada tiga karya besar Yaitu kitab Yesaya, Yeremia, dan Yeheskiel Serta dua belas karya pendek Mulai dari kitab Hosea Sampai Maleaki Angka tiga dan dua belas ini Mengingatkan kita Akan tiga generasi Abraham, Ishak, dan Yaakub Serta dua belas anak Yaakub Atau suku Israel Sebagai leluhur Dari kitab kejadian Yang kisah kegagalannya Mengandung benih harapan Gulungan-gulungan kitab Nabi atau Nefiim ini Memuat kisah-kisah silang Yang menghubungkan kembali Kitab Taurat Dan kitab para Nabi Dan membawa cerita selanjutnya Tugas Nabi Israel adalah seperti Musa Menyatakan Israel lama gagal dan rusak Dan memperingatkan mereka Akan akibat yang mengancam Yaitu datangnya hari Tuhan Yang agung Yang berakhir dengan kekalahan Dan pengasingan di Babylonia Tetapi para Nabi juga berjanji Bahwa Tuhan memiliki tujuan Untuk memurnikan umatnya Dan menciptakan kembali Israel baru Yang akan setia seperti Abraham Mereka akan hidup Dalam hubungan perjanjian baru Dengan Tuhan Di bawah pemerintahan penguasa Yang dijanjikan digambarkan sebagai Musa yang baru Dan berasal dari keturunan Daud Dia akan menjadi orang Yang mengembalikan berkat Tuhan Ke seluruh dunia Kesimpulannya Nefim sama dengan Taurat Tetapi Ada catatan dari penulis kitab Nabi-Nabi Dan mereka Merefleksikan kembali Keseluruhan cerita selama ini Serta memaksa pembaca Untuk mempersiapkan Kedatangan Nabi baru Yang mirip Musa Yang mereka sebut Elia Dia akan mengumumkan Kedatangan Tuhan Israel Untuk menyucikan Dan menyelamatkan umatnya Dari sini Kita berpindah Ke kitab tanak Bagian ketiga Bagian final Yaitu Ketufim Yang merupakan Koleksi gulungan Kitab beragam Masing-masing Dirancang untuk Menghubungkan kembali Ketema-tema utama Dari Taurat Dan para Nabi Dan mengembangkannya Lebih jauh Dan lebih rumit Misalnya Gulungan Kitab Masmur Diperkenalkan Dengan dua puisi Yang dikoordinasikan Ke kitab Taurat Mula-mula Dan kitab Para Nabi Di Masmur pertama Kita bertemu Dengan yang Maha Benar Yang digambarkan Sebagai Yosua Baru Seorang pemimpin sukses Yang merenungkan Kitab Suci Dia seperti Raja yang dijanjikan Oleh Musa Dan dia Seperti pohon Kehidupan Abadi Di Taman Eden Masmur II Kemudian Mengidentifikasi Sosok ini Sebagai Raja Yang dijanjikan Anak Allah Dari Garis Keturunan Daud Yang akan Mengalahkan Kejahatan Di antara bangsa-bangsa Dan Memulihkan Berkat Tuhan Ke dunia Dan Gulungan kitab Masmur selebihnya Mengajarkan Umat Tuhan Bagaimana cara berdoa Sebagaimana Harapan masa depan Yang mereka Nantikan Berikutnya Ada gulungan-gulungan Kitab Hikmat Yang tertuju Pada pertanyaan-pertanyaan Sulit Yang diangkat dari Kitab Taurat Dan para Nabi Misalnya Amsal terdengar Seperti Musa dalam Taurat Percaya Pada Tuhan Setia Dan patuh Dan Kalian akan memiliki Kedamaian Dan kesuksesan Tapi Kemudian Pengkotbah Dan Ayub Merenungkan kembali Sejarah rumit Israel Dan berkata Ya Kami sudah mencobanya Tetapi Itu tidak mudah Ketiga buku ini Membahas Percakapan yang mendalam Tentang Apa artinya Hidup dengan bijak Dalam dunia yang baik Dan seringkali Membingungkan Dua dari buku Tanak terakhir Yang dituliskan Memberikan kontribusi penting Yaitu Gulungan Kitab Daniel Melihat kembali Sejarah panjang Kegagalan Dan penderitaan Israel Sebagai pintu harapan Menuju masa depan Baru Bagi dunia Suatu hari Manusia baru Yang dijanjikan Dalam Taurat Dan para Nabi Akan tiba Dia akan Diinjak-injak Oleh kecenderungan Manusia yang Seperti binatang Terhadap kejahatan Tapi Kemudian Tuhan akan Membuktikannya Dan mengangkatnya Untuk memerintah dunia Dengan kekuatan ilahi Akhirnya Gulungan Kitab Tawarih Menceritakan kembali Seluruh Kisah Tanak Dari awal Hingga kembalinya Israel Dari pengasingan Penulis Berfokus Pada janji Tuhan Kepada Daud Tentang Raja Masa Depan Yang akan Menyatukan kembali Umat Tuhan Di Yerusalem Baru Dan membawa berkat Ilahi kepada Bangsa-bangsa Baris terakhir Dari Gulungan Tawarih Telah Dikoordinasikan Dengan teks utama Dari seluruh Tanak Mereka tetap hidup Dengan harapan Untuk kembali Dari pengasingan Yang menunjuk Pada kedatangan Seorang Berbangsa Israel Yang Tuhannya Bersamanya Sehingga Dia dapat naik Dan memulihkan Yerusalem Baru Begitulah Akhir Cerita Tanak Adalah koleksi Gulungan Kitab Ibrani Kuno Yang dirancang Dengan Amgun Dan Sengaja Teks yang beragam Dari semua Periode Sejarah Israel ini Telah dijalin Bersama dengan Cerita Terpadu Tentang Janji Perjanjian Tuhan Untuk Israel Dan untuk Semua umat Manusia Kata-kata itu Dibuat untuk Dibaca Dan direnungkan Seumur hidup Karena Kata-kata manusiawi Yang luar biasa ini Menawarkan Kata-kata Bijak Ilahi Dan harapan Masa depan Yang masih Berbicara Hari ini Halo adik-adik Hari ini Kita sudah Mendengarkan Firman Tuhan Yaitu Tentang Apa itu Kitab Perjanjian Lama Serta Dengan Isinya Kitab Perjanjian Lama Adalah Kitab Yang pertama Dari Semua Kitab Yang Kitabnya Terbagi Menjadi 39 Kitab Kitab Perjanjian Lama Menyesahkan Hubungan Allah Dan Tentang Umat Pilihannya Yaitu Bangsa Israel Dalam Kitab Perjanjian Lama Berbicara Tentang Keselamatan Penebusan Penghakiman Ilahi Ketidaktaatan Iman Dan Kesetiaan Pada saat itu Bangsa Israel Mengalami Jatuh bangun Honor Training Akan Yaitu raft Sahik Tua Hatu Akan memenuhi janjinya Bahwa dia akan mengirimkan Sang penyelamat bagi mereka Kita hari ini bersama-sama berjuang Untuk menjadi orang yang takut akan Tuhan Memiliki ketaatan kepada Tuhan Agar hidup berkenan di hadapan Tuhan Adik-adik kita sudah mendengarkan kerman Tuhan Dan kita melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari Adik-adik sudah pada tahu Apa itu kita perjanjian lama Bukan hanya tentang penebusan Ketidaktaatan Tetapi mengajarkan kita Tentang bagaimana kita selalu takut akan Tuhan Dan mempunyai kesetiaan kepada Tuhan Dari ibadah penebus day ini Kak April mempunyai 5 pertanyaan Dan cara menjawabnya bisa kirim pesan Melalui Instagram kita Bila adik-adik bisa menjawabnya Berarti adik-adik mengikuti ibadah ini Dari awal hingga akhir Karena pertanyaan ini Meliputi ibadah kita pada hari ini Adik-adik Pertanyaan pertama Sebutkan nama 5 kitab Pentateu Dalam perjanjian lama Kedua Berapakah jumlah kitab di perjanjian lama? Pertanyaan yang ketiga Apa nama bangsa yang dipilih oleh Allah? Nomor yang keempat Siapakah nama manusia di taman Eden? Pertanyaan yang terakhir Yang kelima Siapakah tokoh yang membawa keluar Umat Israel dari tanah Mesir? Adik-adik Ibadah kita selesai Pesan untuk hari ini Adik-adik rajin membaca alkitab Dan memiliki ketaatan kepada Tuhan Dengan pimpinan Melalui doa Dan meminta roh kudus Menuntun adik-adik Untuk Mengerti Maksud Kirman Tuhan Adik-adik Selamat berjuang Tuhan Yesus Memberkati Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!